Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar menggambar sapi perah dan untagurun. Silahkan dilihat sampai habis. Untuk yang pertama mari kita menggambar sapi perah terlebih dahulu. Mari kita menggambar sketsa terlebih dahulu, enggak usah terlalu tebal, tipis saja. Sapi adalah hewan mamalia yang memakan rumput untuk bertahan hidup. Susu sapi biasanya diperah untuk diminum manusia. Dan dagingnya untuk dimakan. Susunya juga bisa diolah menjadi keju yang sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Setelah sketsa selesai kita tebalin garisnya. Supaya sapinya lebih terlihat jelas. Sapi bisa tumbuh sangat besar tergantung jenis dan juga makanannya. Sekali beranak sapi bisa melahirkan 1-5 anak sapi. Sekarang kita warnai sapinya dengan warna hitam dan putih. Nah, sudah jadi. Sapinya terlihat cukup gemuk dan gempal. Sekarang kita akan menggambar seekor unta yang biasanya hidup di padang pasir. Mari kita ulangi prosesnya. Kita gambar sketsa terlebih dahulu, enggak usah terlalu tebal, tipis saja. Biasanya unta memiliki warna coklat dan memiliki bulu yang sangat tebal. Unta memiliki punuk di punggungnya. Untuk menyimpan lemak dan air. Dipakai saat dibutuhkan di tempat yang enggak ada air. Unta juga bisa dijadikan tunggangan karena dia sangat kuat. Terima kasih telah menonton! Setelah sketsa selesai kita tebalin garisnya. Supaya terlihat lebih jelas. Unta memiliki bulu mata yang panjang untuk mencegah pasir masuk mata mereka. Kita masuk ke tahap pewarnaan sekarang, biar semakin bagus. Nah, sudah jadi. Kini untanya sudah berwarna dan memiliki punuk di punggungnya. Wah bagus sekali semua gambarnya. Kalian paling suka yang mana? Sampai jumpa lagi. Terima kasih.